Bakal versi 3.1 bisa jadi dan tentunya survivor semuanya game akan segera dimulai silahkan Baby Boon dan juga Bung Surya Dharma. Ya ini dia dimana game keempat kita kalah hari sudah terbang musuhannya dari arah Consin Hall menuju ke arah mewet. 12 tim tentunya mereka masih sama-sama mencoba untuk mendapatkan poin maksimal mereka pada hari ini. Terutama tim yang masih berada di enam terbawah, lima diantaranya kecuali JS Luxe harus bermain pada hari ini survivor. Eh tapi fun fact nih, di map kenapa Araki satu orang doang nih? Oh enggak udah muncul, tadi satu orang karena kan tadi gue ngeliat di TV kita itu Razor doang. Itu enggak apa-apa kita juga bakal ngeliat ternyata Araki harusnya damai ya di area Refinery karena Indostar nya ke arah atas. Oke strength nya lumayan rame kemungkinan karena tidak ada Evos Define di area sana. Iya ini dia war sudah terjadi dimana dari tim Vegas pun Greece berhasil buat terjatuh. Masih ada Ande Indra coba untuk keluar dari bagian jendela namun sedikit agak kesulitan dimunakan. AN94 di tangan namun belum berhasil malah dia justru terdamek oleh seorang butterfly di bagian depan sana. Coba untuk maju ke bagian depan dua pelayan dari tim Vegas pun berhasil dijatuhkan. Berli menjadi player ketiga dan harus tumbang Vegas di tangan tim satu e-sports. Busa sekali nampaknya ada tim Vegas berhadapan dengan tim satu e-sports disini. Empat poin eliminasi dan masih untungnya masih bisa direvive dari satu orang sebelum temannya tereliminasi. Ya si Greece ya berhasil untuk dilakukan reviving. Kalau misalkan di fight awal lu punya double factor joker bisa dapetin tiga poin eliminasi. Dan gue tau banget kenapa teman-teman Vegas itu sering banget kalah peperangan di awal. Yang pertama mereka punya dapet senjata tapi mereka bingung mau ngapain. Mereka coba untuk medikasi dulu satu orang padahal dia punya senjata. Ada kesempatan untuk menembak tapi tidak dipakai. Ngangong-ngangong kalau kata kita. Dan satu orangnya gak dapet senjata. Punya senjata, senjata kecil lah ya. Yang gue rasa damage-nya yang gak terlalu besar. Dan ya salah kalah research udah pasti gak efektif untuk peperangan yang udah terjadi. Apalagi ya joker lagi-lagi loh double factor. Benar-benar dicari teman-teman dari Vegas. Dan harusnya satu orang dari Greece yang sudah dilakukan reviving tuh pergi jauh dari area side. Ya ini tim satu esports adalah salah satu tim yang sangat kuat bisa dibilang. Lahiran dari FFNS ini kenapa? Kelas Torad pun banyak pernah mereka kalahkan gitu loh di Intellect Center. Namun ini dia dari tim Indostar sudah mulai masuk ke bagian strength-nya. Namun sayangnya MZ sudah harus terjatuh. Masih ada tiga player. Dan sini joker memiliki poin yang cukup harusnya untuk revive temannya. Namun waktunya tidak diberikan. Di mana bagian depan ada seorang kocel. Beraduai UMP digunakan di tangan seorang joker. Coba untuk menggulung tangannya aja dulu. Namun itu dia berhasil menangkap seorang ras. Ras. Dan sayang sekali ras. Topek pun harus di revive dulu aja. Mana butterfly. Dan sayang sekali joker pun harus terjatuh. Pada akhirnya tim semangat oke. Dari bagian atas pun coba untuk memberikan damage. Perlawanan ke bagian tim-tim yang ada di bagian bawah selanjutnya. Nah ini akan menjadi orang ketiga gak sih? Terparti yang cukup efisien. Tapi perlu diingat ya. Indostor harusnya masih cukup kuat nih. Serangan udah pasti akan diberikan. Tapi Indostor cukup low XP-nya dari seorang deer. Udah pasti langsung ditumbangkan. Begitu aja dari jarak jauh. Masih ada risk dengan senjata woodpecker. Bakal mencoba nge-tapping dari sisi atas. Dan itu membuahkan hasil. Tiga poin eliminasi. Sudah diamankan oleh semangat. Oke yang bener-bener lagi semangat-semangatnya nih. Mau orang ketiga. Mau ngeliat dua tim fight-nya belum kelar. Udah pasti diganggu juga. Tapi kita bakal beralih ke sisi yang berbeda karena TWE. Sepertinya bakal coba untuk berperang. Dengan teman-teman dari Genesis Dogma. Yos sudah berhasil untuk meledakkan setengah orang dari Hans. Walaupun belum dikonfirm poin eliminasinya. Air up dengan satu tatsunya yang maju ke depan. Membak ke arah tanah dan ternyata air up yang harus ditumbangkan. Sayang sekali dua player sudah harus terbunuh juga. Dimana Hans baru saja direvive oleh seorang barah. Kemudian dari tim Tiger Wong Esports disini berpikir ulang. Apakah akan melanjutkan war disini atau mereka coba untuk kembali ke drop zone mereka. Dimana barah pun sudah ketahuan. Sudah ter-damage dimana Menteri Track 3 dari skill Joseph ya tadi. Joseph. Yang sudah aktif. Tentunya masih akan dikejar di komit aja oleh tim Genesis Dogma. Di bagian atasnya sudah ada satu player ketahuan seorang barah berbahaya. Tentunya masih ada Jujo dan seorang Hans yang sudah dihidupkan tadi. Coba untuk reset ulang yang dilakukan oleh tim Tiger Wong Esports. Ya gitu dong ya kalau misalkan mau ngeras apalagi di posisi naik ke arah atas. Efisiennya itu berdua. Udah pasti berdua karena ada satu orang pasti yang sudah memprediksi adanya bakalnya musuh naik ke atas kali ya. Jadi yaudah tadi air up sih sudah memberikan tembakan ke arah bawah. Tapi Genesis Dogma nya dua orang udah pasti damagenya terbagi. Dan sakit banget ternyata tembakan dari dua orang tersebut. Membuahkan RP harus terculik. Dan kita juga bakal ngeliat ini dia Bung Surya. Ternyata Jibril lah lagi main. Wah bahaya nih. Ya Jibril dimasukkan menggantikan Cewaki. Padahal Cewaki cukup bagus juga di game-game sebelumnya tadi ya. Namun inilah keputusan seorang coach. Coach Dow ya salah satu coach perempuan yang ada di season kali ini di tim SCF paling span. Dengan sudah mendapatkan satu poin eliminasi mereka untuk sejauh ini. Namun secara posisi mereka masih cukup aman harusnya ngebagi player mereka ngebagi visionnya empat-empat. Gak numpuk gak jauh-jauhan juga secara posisinya. Oke dan kita juga bisa melihat ini loh temen dari Kraken. Oke Susananya kelihatan ya tadi. Sudah meledakan dirinya menggunakan satu leman. Ya kan terus ada beberapa blunder yang sudah dilakukan oleh Susana juga dan Pigo. Pigo dimainkan kali ini menggantikan seorang Susana. Kalau kemarin kan yang tukar-tukarannya itu Pigo pesot aja. Kali ini seorang Susana malah ditarik keluar. Digantikan oleh seorang Pigo. Semoga hasilnya cukup bagus. Karena Kraken juga belum begitu bagus-bagus banget di tiga game yang sudah mereka mainkan. Kalau menurut saya ya untuk tim-tim hari ini kan lima tim yang diada di bagian bawah itu ketemu hari ini. Ya kalau memang terpaksa harus keluar lah sesama kalian aja gitu. Karena objektifnya itu. Objektifnya mereka dapat. Kejar-kejaran poin sesama mereka aja dulu. Setuju setuju. Tapi kalau gue lihat sebenarnya Kraken ini oke lah masih ada pesot gitu. Pesot itu berapa momentum itu sempat coba untuk membalikan keadaan. Tapi ya balik lagi saat pesot sudah clutchnya perangnya dia menang. Dia mau melakukan reviving. Nah kesempatan itulah ternyata yang digunakan sama seorang lawannya. Beberapa momentum gue melihatnya kayak gitu sih Bung Surya. Oke oke. Mereka masih mencoba untuk mencari yang mana nih komposisi player yang baik. Performanya tentunya bagi tim Kraken. Karena mereka mengandalkan 5 player itu saja gitu kan. 5 player betul. Jadi akan dicari. Sama kayak Bigetron Delta kemarin. Rio nya dimainkan gitu. Kemudian Rio ditarik. Ternyata hasilnya cukup bagus ya. Mungkin ini yang menjadi roster-roster utamanya gitu. Ya masih mix M-Max. Iya Dewa Yuna itu juga melakukan itu kan. Tujuh. Adrian ditarik keluar. Kemudian dimainkan virusnya. Beberapa tim juga melakukan itu. Termasuk Evos Define juga kemarin kita lihat. Ada M-Guard ditarik keluar. Kemudian Rasha dimainkan. Rata-rata tim masih melakukan hal kayak gitu. Kebanyakan. Memang ada beberapa tim juga yang tidak melakukan itu. Kayak Arar. Iya. Wingsnya memang tetap dipertahankan sebagai cadangan. Indostar juga salah satunya juga tetap dikirkan cadangan. Namun ini dia. Mana dari tim Kraken pun. Haydannya sudah berhasil dijatuhkan oleh Actin Deer. Masih ada lemparan satu buah flash freeze ke arah Actin Deer. Di bagian depan sana dari tangan seorang Pesot. Itu dia Pigo. Harus berhati-hati ada Lim. Dari bagian bawah melempar sebuah granat juga. Dan Pigo berhasil mendapatkan satu poin eliminasi tentunya. Poin kill kedua bagi tim Kraken Ispar meskipun Indostar-nya harus tumbang. Kali ini di tangan Kraken Ispar. Oh lala. Tuh kan baru aja gue mention Pesot itu menjadi. Lumayan menjadi key player untuk teman-teman dari Kraken. Yang pertama tadi dia coba untuk mendobrak adanya satu global. Tapi Nayri yaudah gak mau terlalu memaksakan. Dia ngeliat ada satu player Indostar di area bawah. Tapi dengan senjatanya yang mustahil untuk digunakan. Akhirnya dia coba untuk mendilai permainan dengan cara mundur. Abis itu kembali lagi. Sampai flash freeze-nya udah habis. Dia masuk kebalik arah glue wall. Dan itulah kesempatan Indostar yang tadinya mau mencoba untuk melakukan reviving. Udah digunakan sama Pesot dan kawan-kawannya. Ya sangat keras sekali. Player-player jangan-jangan nanti kejawab tuh. Oh ternyata komposisi yang seperti ini nih. Seperti ini. Yang kuatnya gitu. Betul. Jangan-jangan ya. Bisa jadi ya. Kita liat aja nanti sampai ke late game-nya. Ya karena Pigo juga tadi memberikan hasil yang bagus. Dengan senjata charger booster-nya bisa dapetin satu orang. Dan itulah kesempatan teman-teman dari Indostar. Benar-benar di press. Habis-habisan sama mereka. Ya 11 tim 35 player. Di menit ke-8 menjelang. Menit ke-9 kali ini cukup tenang. Di mid-nya. Menjelang mid-gamenya ini. Cuma ada beberapa pertempuran aja di satu tempat. Tadi kita melihat Srends. Dan juga Santa Catarina ya. Dimana EWI tadi terhusir oleh Genesis Dogma di bagian bawasan. Sementara di tempat yang berbeda dari tadi saya melihat. Itu ada beberapa player yang tereliminasi gitu. Memang warnya bukan yang luar jarak dekat gitu. Cuma culikan kayaknya dari jauh saja. RRK Biketron, Dewa juga terlibat tadinya. Tapi Dewa kelihatan ya dua kali akhirnya mereka bermain di luar zona. Menjisahkan satu orang aja. Kalau misalkan tadi gue ngeliat si virus itu berada di area map atas. Karena floning machine. Tapi ternyata mungkin zonanya udah sakit banget. Jadi gak sempat untuk melakukan reviving. Berbeda sama Sam 13 sekarang. Menggunakan satu revival spot. Yang harusnya di area mamut itu tidak ada gangguan sub. Siapapun. Karena di area desatnya sendiri harusnya mereka diganggu sama TWM. Mereka arah ke kiri TWMnya juga gak mau mulut-mulut ngejar satu orang yang tersisa. Objektif masuk aja ke dalam zona. Dan akhirnya Dewa tiga orang yang baru saja dilakukan reviving. Langsung aja securing di area pinggiran zona aman ya Bung Surya. Ya ini dimana RRQ Kazoo di bagian atas. Di bagian bawah sana sudah ada MBR Epsilon. Bundut berhasil menerapkan headshot di atas kepalanya seorang Mane. Masih ada tiga player lagi dari tim MBR Epsilon. Dan Gris berhasil merevive teman-temannya. Dari revival spot juga. Ini dia abai. Sudah terkena damage juga. Hati-hati MBR Epsilon. Sudah berada di bagian depan mereka. Dan Pau Midman aja akan dilakukan di sini. Di mana virus di tempat lain juga sudah harus dijatuhkan. Sudah terjadi war lagi di sini. Belum berhasil menjatuhkan siapapun di bagian depan sana. Masih coba untuk menggocek bergerak ke sisi sebelah kanan. Dua player aja dari tim RRQ Kazoo loh. Ini dikirimkan untuk berhadapan dengan tim MBR Epsilon. Yang masih mampu menggocek pergerakan air player dari RRQ Kazoo di sini Bung. Ini informasinya matang banget ya. Dari RRQ dari DUT sudah culik satu orang. Yaudah MBR udah pasti terpojok begitu saja. Mereka lompat ke area bawah. Coba untuk memberikan permainan yang cukup baik. Sehingga membuat teman-teman dari MBR yaudah lebih baik. Daripada kita menghadapi satu tim. Kita udah kalah jumlah. Kita cabut aja gitu. Karena harusnya terlihat masih 38 orang. Ini masih 11 tim bahkan. Dan zona keempat sudah mau coming. Yang artinya MBR butuh banget posisi yang aman. Mereka harus memutar otak dengan tiga roster saja. Dan kita juga bakal ngeliat POV yang berbeda kali ini Kraken E-Sport. Dengan satu timnya utuh. Mereka seharusnya sudah securing di area patahan saja. Dan sudah coba untuk memberikan tembakan ke arah bawah. Yang harusnya tidak ada siapa-siapa dari Aidens. Bang atau sebenarnya. Oh dia ngeliat sebenarnya di balik sutet itu ada satu global. Ada tim lawan juga tadi di bagian bawah. Bigatron Delta juga sempat kehalang. Pergerakan mereka untuk masuk ke dalam zona. Lihat aja dari sisi Bigatron Delta mereka melebar ke arah kanan. Dimana sudah dihadang juga di higher down-nya oleh player-player dari tim Kraken. Ini cukup bagus ya. Kraken mereka coba dapat beberapa objektif mereka. Warpun tadi beberapa orang menculik sama mereka. Dan ini dia Yos. Yang menggunakan M14 dari bagian atas. Sudah melihat lagi pergerakan dari tim Bigatron Delta di bagian bawah sana tentunya. Ini bukan posisi yang bagus bagi tim Bigatron Delta. Mereka dua tempat di bagian depan mereka sudah dihadang. Pergerakannya oleh tim lawan. Tadi sebelumnya ada tim Kraken. Sekarang atau tadi kita melihat juga ada tim Genesis Dogma. Minggir lagi ke kanan mereka tadi nantinya akan ketemu TW. Ya dan kalau misalkan tadi kita ngeliat teman-teman dari Bigatron ya. Bigatron itu lama banget masuk ke dalam zonanya. Sesuai dengan mereka di luar zona. Tapi ternyata mau securing di area zona aman juga agak sulit. Karena udah pasti tadi sempat ditembakin juga sama seorang lawan yang berada di atas mereka. Dan gue rasa mereka agak sulit kalau misalkan mau pop up yang namanya satu portal. Karena posisinya mereka di area Gurun Patan. Sulit banget untuk dijangkau. Bahkan kelihatan TWE sudah coba untuk ngemerangi teman-teman dari MBR dan juga Bigatron. Tadi swipe juga udah keculik sama TWE. Dan objektif dari TWE dia tahu banget di sebelah kanan mereka sangat tidak aman. Ada teman-teman dari MBR tapi di sisi belakang juga mereka sadar adanya musuh. Oke mereka bakal coba untuk mendilai permainan mereka dulu. Mereka bakal coba untuk riset kembali. Sedangkan satu e-sport somehow harus berpulang di stek ke-10 bungsur ya. Ya tadi Dewa United juga udah harus puas. Di posisi ke-11 aja Dewa United. Sayang sekali ini harus lebih maksimal kan. Biar posisi mereka di overall standingnya cukup aman di 12 teratas gitu. Karena semakin dikit nanti jumlah bermain mereka. Ini hari ketiga dari total 6 hari mereka harus bertanggung. Dan ini dia pergerakan sudah dilakukan oleh masing-masing tim. Mengamankan posisi mereka untuk masuk ke dalam zona nyemban Genesis Dogma. Dengan 7 poin eliminasi. Harusnya mereka tahu di bagian bawah sana ada tim Tiger Wong Esports. Dan lagi-lagi Bigatron Delta di bagian bawah masih sedikit agak gelat. Bergerak masuk ke dalam zona. Apalagi Keong sudah menjadi makanan. Satu player harusnya yang tersisa dari tim Bigatron Delta. Ada seorang Dix di bagian pinggir zona. Dan tim Vegas permakan oleh seorang legal player terakhirnya Deindra. Ini enak banget ya. Kalau misalkan zonanya lagi-lagi karena refinery. Ya lagi-lagi. Posisinya sebenarnya masih bisa diuntungkan ya. Sama teman-teman dari RRQ dan juga Genesis Dogma. Karena kan tinggal gimana mereka bisa mengamankan posisi. Karena gue rasa di depannya cukup terlalu open field. Satu portal gue juga udah dikeluarkan. Yang artinya mereka coba untuk rotasi cepat. Ke arah zona yang aman. Menghindari tembakan dari Genesis Dogma pastinya. Tapi Genesis Dogma juga tidak akan membiarkan itu terjadi. Dan sekarang kita bakal ngeliat Arciu. Abai berhasil untuk mendapatkan satu orang. Tapi Abai juga harus tersungkur. Kita bakal liat Legalot juga akan coba membackup dari sisi kejauhan. Ada Dutz yang bakal coba untuk kami. Melakukan ending Dutz sejenak langsung dibuka satu gluolnya. Respect untuk melakukan huntingan dulu. Dari sisi atas kelihatan sebenarnya dari posisi Dutz agak sulit dijangkau. Dan Dutz bakal coba untuk regrouping lagi. Karena Legalot juga harus diculik. Sayang banget. Tidaknya kali ini Dutz tahu banget ada orang di arah pending machine. Sudah ada satu gluol juga yang sudah tertutup. Panzi udah bakal langsung mengaktifkan satu gluolnya. Bakal lompat ke area bawah. Tapi serangan demi serangan Dutz ternyata belum membuahkan hasil sampai akhirnya. Abai. Coba untuk mengeliminasi satu orang dan harus berpulang destek ke delapan. Banget oke sayang sekali mereka sudah cukup menjadi lawan yang sangat keras. Dimana susul pula oleh tim Kraken Esports baru saja tadi. Placement ketujuh cukup baik. Mereka placement lumayan bagus lah. Gil pun dapat tadi beberapa. Dan ini dia Genesis Dogma dengan 10 poin eliminasinya. Berada di bagian atas jembatan juga di pinggiran dari zona aman. Sementara Tiger Wong Esports harus berhadapan tentunya dengan mereka nanti ya. Apalagi NDR Repsilon pun masih ada player-player mereka di bagian bawah. Dan Bigetron Delta ternyata masih survive satu orang dikcang masih ada loh. SCF Alimpat masih ada mereka 4 player yang akan jadi salah satu tim. Yang sangat kuat tentunya apabila harus berhadapan dengan 4 player juga nanti di legendnya. Jadi Abai sudah melompat hati-hati Abai. Berbahaya sekali dan bener saja Abai berhasil dijatuhkan oleh seorang Chilzy. Bakal dikonfirm menjadi kedua player aja tersisa dari tim RRQ Kazoo. Sudah gak punya granat lagi dan zona pun sudah mulai berjalan. Melompat ke bagian bawah. Pop up satu gol masih sempat. Meskipun harus terjatuh. Dan itulah akhir dari RRQ Kazoo. Genesis Dogma masih ada di top 5 kali ini. Masih harus berhadapan dengan player-player dari tim SCF paling sepan di bagian depan sana. Sudah di demikasi seorang Kiki dengan menggunakan bareta dan AWM-nya. NDR Repsilon pun harus tumbang dua player-nya oleh Hirab dan juga Diggs. Bigetron harus buat di posisi keempat. Genesis Dogma masih ada dengan part player-nya. Berhadapan dengan tim SCF berada di bagian depan mereka juga. Ini dia Yos menggunakan trogon. Coba untuk berputar. Mendepik ke arah bagian depan sana. Satu orang derada di bagian satu gol. James! Harus eliminasi kali ini. Masih ada Tiger Wong Esports. Di bagian bawah sana bersembunyi dengan part player mereka. Siap tentunya untuk kedatangan. Kadangkali dari Genesis Dogma komit ke bagian bawah. Harus tetap berhati-hati mengambil posisi Hans di sebelah kanan. Kalau kita lihat dari posisinya tadi. Dan itu dia. Genesis Dogma. Satu player Borkai sudah turun ke bagian bawah. Disuluh oleh teman-temannya yang lain juga ada gigi. Dengan letakkan granat yang diterima. Echinya tidak begitu full. Dan ini satu orang Hans tersembunyi. Di bagian satu gol masih mengurung diri. Coba untuk menjebak. Pergerakan dari tim Genesis Dogma. Borkai berada di bagian atas pun harus jatuh. Tiga player lagi yang tersisa. Namun Hans pun sudah harus tersanda di bagian depan sana. Jangan lupa untuk tetap tenang. Namun Barang masih jatuhkan. Dan Irap mengambil posisi bagian atas. Ternyata naik satu player harus berduel. Irap pun kalah. Dan itu dia. Akhir dari tim Tiger Wongka. Apakah Genesis Dogma? Ternyata berhasil mendapatkan buah mereka di round keempat. Kala hari. Wonderful sekali teman-teman dari Genesis Dogma. Akhirnya ya. Sudah securing di area jembatan. Mereka juga sudah memberikan pressure terhadap beberapa tim. Termasuk teman-teman dari di Gatron MBR. Dan juga TWE. Yang akhirnya mereka mau gak mau perang gitu. Dan gue rasa kambing hitam yang udah dilakukan sama Genesis Dogma. Membuahkan hasil gitu. Kan dia tuh pressure. Teman-teman TWE. Dan juga teman-teman MBR. Akhirnya ketemu nih MBR sama TWE. Tapi BGatron juga tahu posisinya yaudah. Kalau misalkan fight udah pasti kalah. Makanya BGatron sekuat tenaga loh nahan loh. Selama itu. Sampai hashtag 4 atau hashtag 5 ya. Apalagi BGatron seorang diksuah itu. Oh susah sekali itu. Sendirian soalnya. Sendirian. Oke. B-Bilih. Gimana nih. Kalau kamu lihat tadi. Genesis Dogma. Oke. Aku ngebahas tentang kalahari yang terjadi ya. Sebenarnya banyak banget momentum yang pengen aku bahas. Salah satunya. Kejadian atau tragedi yang terjadi di late game barusan itu. Kayak battle charge booster ya. Karena mostly playernya bener-bener genggam charge booster. Yang memang open power banget sekarang gitu. Dan sebenarnya. Satu hal yang ngebikin TWE itu agak sedikit kesulitan. Adalah follow up dari Irap ini. Hampir tidak ada impactnya. Karena memang lower yang dia lihat itu bener-bener agak sedikit sulit. Sebelah tim komunitas itu udah bagus banget. Ini dia kita bakal lihat sang predator dulu. Ini ada. Dels. Namun poin eliminasi sudah didapatkan. Gue kangen banget sama foto-foto genesis dogma yang terpampang ya. Akhirnya sudah terpampang nyata. Karena memang pembuktiannya sampai hari ini baru terjadi gitu. Mereka sempat dapetin buyah juga kemarin. Meskipun memang selesainya di minggu pertama mereka ada di posisi 12 gitu loh. Itu riskan sekali terkejar oleh semangat oke. Kemudian satu e-sports. Apalagi dua tim itu dua tim yang cukup kuat juga. Yang ada di bawah genesis dogma ini. Dan kalau mereka masih gitu-gitu aja mainnya bahkan yang di bawah mereka lebih baik. Itu kan berbahaya untuk mereka bisa kesusul. Karena tiga minggu aja Mbun kita di knockout pace-nya ini. Dan ini dia round result-nya teman-teman semuanya. Tentunya genesis dogma dengan buyah yang mereka peroleh. Mereka membawa total poin 32. Wow. 20 poin eliminasi yang mereka kumpulkan. Padahal kalau kita ngeliat drop zone mereka dan arah zona terakhir itu lumayan jauh ya. Gimana mereka punya PR berat banget buat bisa masuk ke zona terakhir gitu. Dan untuk di posisi kedua ada Tiger Wong e-sports dengan 5 poin eliminasi. Ini berarti sisanya kayak poin kilo udah dimakan semua ya sama genesis dogma mukbang nih. Dan sisanya posisi 2, 3, 4 poinnya sama 14 semua. Kalau aku ngeliat ya sebenarnya genesis dogma nyayur. Karena dia posisinya bisa dibilang gak terdeteksi sama tim-tim lain. Dan mereka gampang loh untuk coba mengusir beberapa tim. Dan mereka mempunyai grappling hook. Gue rasa dengan adanya gurun atau patahan-patahan portal gue tuh agak sulit. Kalau mau dibuka ke arah atas. Tapi kalau lu punya grappling hook lu pasti enak banget. Mau berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Iya aku setuju. Tapi kita akan melihat MVP of the match terlebih dahulu. Dimana Kiki menjadi MVP dengan 5 poin eliminasi. 3.552 damage. Kalau ngeliat damage-nya memang gak heran ya. Karena penggunaan sniper harusnya Kiki pake sniper itu udah gak heran. Satu kali tapping aja itu bisa sampai 200-an. Kalau misalkan dia kombinasikan dengan skill-skill yang bisa mendapat damage. Iya itu dia tadi genesis dogma. Pada akhirnya mereka berhasil mendapatkan Buya kembali. Setelah tadi kan war juga sama tim Tiger Wong Esports. Iya.